oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kali ini guys saya mau sekalian ngetes kamera setelah upgrade MIUI 12 di HP Redmi Note 8 guys maklum guys sekarang saya tuh seorang motor poker yang tidak punya kamera DSLR atau Canon atau Sony mirrorless entah apa itu guys jadi kali ini saya cuma bisa membuat konten 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 dari HP guys jadi vlogger yang cuma bisa bikin konten dari kamera set Redmi Note 8 menurut saya sih HP ini tuh sudah ada stabilizer videonya ke jadi maksud saya worth it keren lagi Oke ini dia iklannya sapu bukan guys seri-seri bercanda oke oke kali ini ke saya mau ngebahas banding guys band depan saya itu adalah band Max sama Corsa V22 Platinum dengan ukuran 80 per 90 dan dan belakang adalah Maxis Extra Max ukurannya 90 per 90 guys Kenapa uang berbeda merek Bang bukan FDR Maxis Maxis kursa-kursa sebelumnya guys saya akan setelah setelah ban FT-235 atau ban standarnya bit ini kan sudah sering bocor sampai memocor bocor bocor nggak ada ojek gitu guys jadi itu ganti ban satu set waktu itu guys dari FDR Genji mungkin FDR Genji ini menurut saya top banget banyak tuh bisa bertahan sampai dua tahun bahkan ban depannya sampai tiga tahun gak sampai gondul-gondul pacul gitu dan benda kini tuh kalau nggak bertahan lama karena sebering bocor sampai sobek kena batu hitam batu pada satu yang selalu disini batu hitam untuknya pinggir di jalan-jalan gitu guys hitam tuh sobek guys masuk gitu masuk itu masuk sampai sakit rasanya di jadah ya Oke jadi setelah itu waktu itu saya pengen ban Genji ukuran depannya tuh 80 per 80 dan belakangnya 8 90 per 80 gitu tapi disitu guys saya merasa gimana guys ya merasa kurang enak ban itu seperti ketika tadi ban ban Genji itu akan habis di tengahnya saja dari pinggirnya tuh masih masih mulus masih normal tapi kalau bagian tengah itu sering kemakan jadi seperti ban ban apa ya ban satu lagi seperti barisnya Genji apa ya saya lupa saya lupa saya sering yang pakenya itu juga waktu dulu banyak tuh sama persis pokoknya bagian tengah yang dimakan gitu guys dan itu bertahan sampai tiga tahunan untuk ban belak depan dan bahkan sampai dua tahunan kayak sementing di video sebelumnya saya sudah ada kita bahas jadi sekiranya kalian Scroll video main channel lagi mungkin kalian cari aja di channel saya itu akan saya bahas kalau ban Genji itu guys berapa tahun berapa tahun-berapa tahunnya seingat itu tiga tahun ban depannya dan dua tahun dan belakangnya masalah itulah dan setelah itu saya mencoba merasakan gimana ban-ban Indonesia gitu hahaha iya 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 setelah vision ban after Genji belakang itu guys saya memakai ban dari pabrikan ban pabrikan dari Aspira premio supportivo yang katanya perpaduan dari ban Eropa diablo roso-corso kita kes jadi saya beli itu ban itu guys setelah jadi waktu itu langsung saya ganti saya juga yang belakang itu ngasalah 8 90 per 8 80 per 90 gitu guys 50 per 90 dengan kolon Aspira premio supportivo jadi ban itu mulutasinya enak cangkramannya enak di jalan asuk jalan 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 enak tapi ban itu enggak bertahan lama guys jadi enggak bertahan lama banyak tuh parah banget baru perdana itu saya menggunakan tubuh sampai banyak hamil guys hamil padahal nggak saya apa-apain oke fokus langsung aja jadi setelah itu hamil kira-kira bertahap enggak bertahan sekitar kurang lebih dua tahun kantong untuk kalau ngesel ya jadi kalau pengen lebih detilnya nanti kalian Scroll aja video yang di ban Aspira premio supportivo jadi setelah itu saya ganti ban premio supportivo baru ban depan depan itu udah setelah tiga tahun setahun itu ban misalnya dari genji depan itu botak juga guys jadi baru saya ganti ke pabrikan koresa kenapa Bang selalu ganti bannya lah setelah itu tidak satu merek atau berganti warna menurut saya sih saya itu pengen mencoba ban 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 sejarah jenis dari ban dan FDR udah saya coba FDR udah saya coba Aspira udah saya coba kecewa Aspira lebih kecewa banget saya guys terus sekarang saya pengen coba menggunakan koresa katanya enak dan ternyata memang enak untuk awal-awalnya setelah ini setelah mendekati hampir setahun ban ini licin banget guys di jalan-jalan kecewa awal waktu ban masih 6 bulanan itu enak guys video sebelumnya itu masih enak tapi licin-licin tapi enggak banget ini sekarang licin banget guys saya hampir beberapa kali hampir keras karena menggunakan ban ini saat melatih jalan yang habis hujan hampir tergelincir guys ngerit banget guys tapi ban si Maxis ini enak guys depan hujan itu enak banget enggak ada gejala licin atau gejala ngeset ngeset kelimpung-limpung jadi di intinya gitu guys dari ban koresa ini jadi saya udah agak jadi saya dari situ siap bisa mencari tahu ban mana yang enak dan mana yang awet ban mana yang enak di asfal dan di jalan licin jadi ban Aspira ini udah saya rasakan setahun itu sudah ya mungkin setahunan nanti saya akan cek data lagi nanti akan jadi cerita channel berapa tahun-tahunnya dan di ban itu itu sudah Aspira ini sudah merasakan banyak terasa licin banget gitu guys jadi sekarang kita tengok dulu kondisi bannya gitu oke ini dia ban koresa platinum V22 guys ya ukurannya 80% 90% Oke kondisi bannya tuh masih menurut saya sih masih keren masih tak dalam tengok cowoknya masih dalam dalamnya dalamnya masih cowoknya masih dalam jadi bannya ini pun masih kembangnya masih yoi tapi ban ini super licin banget guys sekarang mulai licin mungkin kontrolnya sudah mulai keras awalnya akan agak lembek dan menurut saya sih dari proposionalnya keren banget guys kalau menurut saya sih kata banget keren banget dan ini keren banget ini guys ya tapi setelah hampir setahun kita kalau enggak salah ini sudah hampir setahun yang selesai setahunan lah kurang lebih lanjut saya cek juga setahunan dan ban ini tuh sangat licin sekali sekarang saya tuh udah nggak pede kalau jalan licin tuh habisnya dulu saya tes waktu hujan-hujan mungkin video yang saya taruh di dada itu saya tes bantu nggak licin banget sekarang udah licin sekarang kita cek dulu di ban Maxis belakang ini guys ban Maxis ini udah berumur sekitar lapan bulanan sekitar lapan bulanan atau ya lapan bulanan enam bulan hampir setengah tahunan lah setelah tahun lebih ini ban Maxis extra mag ukuran 90% bulu guys dari pabrikan Maxis dari dulu dari dulu tuh saya penasaran saat beli saya aspira tuh dulu ada ban Maxis Diamond mah yang konturnya tuh maha tiga dimensi maha tiga DN gitu guys dan sekarang susah cari banget susah banget cari banyak mah yang ada tuh Grand Devil dan ban Maxis extra mag gitu guys sama Victor aja saya pencet pencet Victor enggak dapet guys waktu di sini tuh bisa banget diprosok makhluk saya diprosok dari profesi Riau saya kesambatan ukui keputan perlawanan kalau kalian dari naik motor turing ke kilometer nol atau Sabang Aceh itu kalian melewati jalan lintas desa kecamatan kami guys kecepatan ukui kalau kalian berhenti di pasar ukui atau SPB ukule SPB ukui2 kalian itu sudah berada di di kecamatan kami gitu Gsg jangan koling-koling aja kalau yang lewati dari rute itu guys benar sepira 200.000 dan 150.000 ini produk kode produksinya Minggu kelima satu tahun 2019 kira berarti udah amm udah lama juga guys produksinya tapi saya ban ini yoi mungkin next saya akan menggunakan ban Maxis depannya kalau semua ban depan ini sudah minta ganti tapi ini masih bagus guys banyak masih bagus kalau mungkin kalau saya ganti sebelum saya ganti motor kalau udah ganti motornya mungkin saya tidak akan ganti untuk apa guys beli ban lagi kalau banyak motornya berangkat lagi Oke tapi semoga aja ini bertahan sampai sampai selamanya guys ya untuk karena ini bisa menemani mechannel saya berkembang dari 0 0 0 sampai sekarang gitu jadi bit ini jadi bahan modifikasi saya bahan operasi saya bahan tutorial saya gitu ya jadi mampu hanya sejarah banget ini guys si putmer dan nasa rencana juga kan saya mau coba cat ini menggunakan red-red matte saya akan saya bikin red matte sepak paling terkusen banget jadi nanti saya akan bikin red matte deh gitu guys biar biar tagaiannya lebih yoi gitu guys Oke mungkin review ban Maxis ekstremek belakang 9090 dan Ben segera di sini jika kalian suka video sini jawabannya di like ada jika ada persen silahkan komen-komen bawah ini jika ada saran kritik akan komen-komen bawah ini dan jangan lupa di subscribe tekan tombol loncengnya dan jangan lupa di nostri piang bantu saya mendapatkan 100 dolar lagi guys bantu 100 dolar 200 dolar itu jadi jika pendapatan saya selalu konsum tiap bulan Insya Allah saya akan makan giveaway Oke jadi semua itu giveaway itu dari kalian dan untuk kalian lagi ok see you next time bye-bye ciao